Hai everyone, welcome to labaik bongcah Guon ditikam, dia mohon sama Sukhun untuk membawanya kesana sebentar Tim medis memberitahu kalau tensi Guon rendah dan saturasinya terus menurun Guon diberikan infusi yang banyak sementara Bokgyu masih menangis minta Guon selamat Pendarahan Guon banyak banget sampai-sampai perawat kekurangan kasa buat menutupi lukanya Setelah dioperasi, dokter memberitahu kalau katup jantung Guon sudah parah dan dia gak akan bertahan sampai dini hari Waktu Dohi sampai di kamar Guon, seorang cewek bernama Gayong langsung menyalahkannya Dohi yang masih syok mendekati Guon lalu menempelkan tangan mereka supaya Guon mengisi daya Namun karena belum ada reaksi dari Guon, Dohi sangat takut dia terlambat datang Dohi sempat menyalahkan dirinya dan menangis Dohi bilang Guon selalu melindunginya sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa Dohi menangis dengan perasaan menyesal dan bersalah Tapi gak lama dari situ, Guon mulai membuka matanya Guon bilang Dohi berat dan Dohi terkejut melihat Guon sudah bangun Kata Guon tangisan Dohi sangat lucu Dohi bilang kok masih bisa bercanda Dohi lalu memukul dada Guon tapi rupanya masih kerasa sakit Guon bilang kekuatannya macet Guon pun menarik Dohi ke dalam dekapannya untuk mengisi daya Gayong melihat pemandangan romantis itu dan makin kesal Sementara Sukhun juga heran Guon cepat banget sadarnya padahal tadi masih kritis Dohi masih menemani Guon yang kini tertidur ganteng Makin pucat makin ganteng ya gak sih Sukhun masuk dan minta Dohi segera kembali ke kantor polisi Dohi berjanji dia akan segera kembali dan gak akan meninggalkan Guon sendirian terlalu lama Sekarang geliran Gayong yang menjaga Guon dan membelai-belai wajahnya Bokyu masuk dan bertanya apa dia belum siuman dokter bilang masa kritisnya sudah lewat Gayong balik bertanya apa yang sesungguhnya terjadi kepada Guon Guon berada di lingkaran api lalu api itu perlahan membakar tubuhnya Kemudian Guon bangun dengan perasaan panik dan nafas yang memburu Bokyu menjadi cemas tapi Guon bilang dia cuma bermimpi buruk Guon menjadi sangat manja dia minta Bokyu mengambilkan ini dan itu Guon terus aja mencari Dohi Pas Dohi udah balik dari kantor polisi Guon langsung lompat ke girangan sampai-sampai jantungnya sakit lagi Dohi bilang ayo berbaring aja soalnya Guon harus melakukan pengobatan Tapi Guon maunya pulang karena Dohi adalah obatnya Guon meminum obat sakitnya karena jantungnya mulai kambuh lagi Tapi waktu Dohi keluar kamar Guon sengaja menyembunyikan obatnya karena gak mau Dohi khawatir Selanjutnya Dohi memutuskan mengundurkan diri dari calon komisaris perusahaan Karena gak mau Guon terluka bahkan mati karenanya Jantung Guon langsung sakit lagi ketika Dohi meninggalkan dirinya Besoknya Guon memantapkan diri mencari Dohi Dia gak peduli bakalan lemah atau gimana asalkan bisa terus mencintai Dohi Dohi dan Guon pun akhirnya baikan Episode selanjutnya Guon terkejut karena merasa kekuatan dalam dirinya sudah benar-benar menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!